Intro Tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara mengkampanyekan gerakan makan buah setiap hari. Ratusan pengurus PKK dan pengelola RPTRA di Jakarta Utara menggelorakan pentingnya makan buah untuk menjaga kesehatan. Dimulai dari diri sendiri, untuk membiasakan makan buah di setiap harinya, hari ini kita kampanyekan makan buah lokal yang kandungan gizinya tinggi dan dibutuhkan oleh tubuh. Jelas Suni Sigit Wijatmoko, Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Utara dalam kegiatan pertemuan rutin PKK Jakarta Utara di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa 26 November 2019. Suni Sigit Wijatmoko menyarankan agar dalam setiap kegiatan bisa disiapkan buah lokal. Salah satu menu snacknya bisa diganti dengan buah lokal biar lebih sehat. Selain itu, di berbagai aktivitas, diharapkan selalu membawa tumbler untuk mengurangi sampah plastik. Pesan Suni Sigit Wijatmoko. Dalam pertemuan rutin tersebut, juga diisi dengan acara makan buah pisang bersama, dilanjutkan dengan sosialisasi kesehatan yang membahas penyakit kanker. Kemudian, perwakilan dari TP PKK Provinsi DKI Jakarta menyampaikan informasi seputar kooperasi PKK Melati Jaya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Kemudian, apa? Dua? Diga? Diga ya? Ketua tim penggeran PKK Kecamatan. Ketua tim penggeran PKK Provinsi DKI Jakarta Utara.